Siti Walidah atau Nyai Ahmad Dahlan lahir di Kauman pada tahun 1872 Masehi Beliau merupakan anak keempat dari tujuh bersaudara Ayahnya adalah Muhammad Fadil, kiai pembulu di Keraton yang kemudian menekuni profesi sebagai sodagar batik Siti Walidah kecil sebagai mana rata-rata anak di Kauman mendapatkan fasilitas pendidikan agama yang dibimbing oleh orang tuanya juga para ulama yang berada di langgar-langgar Kauman Siti Walidah dikenal sebagai sosok yang sangat suka belajar Beliau sering membantu sang ayah untuk membantu mengajar di langgar kiai padil Pada tahun 1889, Siti Walidah dinikahkan dengan Muhammad Darwis Muhammad Darwis adalah nama kecil dari kiai Ahmad Dahlan Pernikahan tersebut merupakan pernikahan sistem pemilih Yang kala itu banyak terjadi di Kauman Ahmad Dahlan sendiri adalah saudara sepupu dari Siti Walidah Pada tahun 1912, Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah Pasangan ini adalah pasangan yang sangat giat dalam mendakwahkan Islam Namun, karena beberapa dari pandangan Ahmad Dahlan tentang Islam dianggap radikal pada saat itu Pasangan ini kerap kali menerima ancaman pembunuhan dari beberapa kaum yang tidak menyukai gerakan mereka Ahmad Dahlan yang juga memberi perhatian khusus pada kemajuan kaum perempuan Mendorong berdirinya organisasi Sopo Tresno yang menjadi cikal bakal organisasi Aisyah Siti Walidah merintis gerakan ini dengan memulai pendidikan pengajian bagi kaum perempuan di Kauman Kegiatan ini diisi dengan kursus membaca Al-Quran yang diperuntukkan gadis-gadis di Kauman yang masuk sekolah umum Disamping belajar tentang agama, forum pengajian juga mengajarkan mereka cara menulis dan membaca Pengajian ini dinamakan sebagai Maghribi Skul sesuai dengan jam diadakannya pengajian yaitu setelah Maghrib Kuala Ashri Maghribi Skul dan Sopo Tresno menjadi cikal bakal pergerakan Aisyah Dimana di dalamnya memperjuangkan kesetaraan bagi setiap kelompok manusia tanpa pandang kasta atau status sosialnya Dengan mengajarkan membaca dan menulis pasangan ini memperlambat kristenisasi di Jawa melalui sekolah yang disponsori oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda Lama kelamaan pengajian ini menyebar sampai ke pelosok Indonesia yang kemudian mendorong berdirinya perwakilan organisasi Aisyah Pada tahun 1926, Siti Walidah memimpin Kongres Muhammadiyah ke-15 di Surabaya Beliau adalah wanita pertama yang memimpin konferensi organisasi masyarakat tingkat nasional Banyak media di koran-koran seperti pewarta Surabaya dan Sintipo yang menuliskan tentang kehebatannya tersebut Hal ini menyebabkan banyak perempuan saat itu yang tertarik untuk ikut bergabung ke dalam organisasi Aisyah Pada tanggal 31 Mei 1946, beliau wafat dan dimakamkan di belakang masjid Gede Kauman Pada 10 November 1971, Nyai Ahmad Dahlan dinyatakan sebagai pahlawan nasional Indonesia Oleh Bapak Presiden Soeharto Sesuai dengan keputusan Presiden No. 42 Garing TK tahun 1971 Kain kapan itu tidak ada sakunya, kita mati tidak bawa apa-apa, jadi janganlah takut miskin Selamat menikmati